tips part 2 cara perawatan alat superjet ini ini kan terbuat dari stainless 98% kenapa hal demikian bukan 100% karena masih ada tabung di dalam tabung plastik plastik murni terus superjet ini pastikan ketika selesai tindakan kita bersihkan dengan boleh alkohol alangkah baiknya kita pakai air aqua karena biasanya pada saat tindakan kita menggunakan cairan NCL atau sejenisnya yang mudah mengikibatkan korosi satu di area ini ada pernya di dalam yang kedua area korosi bagian sini deratnya ini ketika kita tidak bersihkan pas selesai tindakan ini lambat laung ini akan korosi dan ini mudah rusak syukur syukur kalau kita ada alat 2 jadi kita seketika mau diperbaiki kita kirim ke madiun setelah itu kita pakai alat yang satunya tetapi kan rata-rata kita hanya praktisi hanya satu alat satu praktisi jadikan kita jangan sampai kebebelasan maka perlunya perawatan pasca tindakan terus pada saat menarik kokang ya menarik kokang walaupun ini stainless ini juga mudah rusak ya maka ketika mau kokang perhatikan pangkal kokang itu pastikan lurus karena ketika kita bengkokkan sedikit ada kalanya kokangnya ini memberikan jejak di area batang tubuh superjet atau alat stainless ini ya ini mudah mudah lecet ya walaupun stainless terus ketika lakukan kokang dengan bunyi klik perhatikan ini ya ini ketika terangkat dan terdengar bunyi klik maka hentikan ya pelatuk yang ini terangkat yang kedua bunyi klik ketika terdengar bunyi klik kawan-kawan jangan paksakan untuk ditekan ke bawah apalagi contoh ya sudah sering melakukan tindakan asal-asal ya syukur-syukur kalau tidak mudah rusak kalau mudah rusak habislah kalian pada saat tindakan maka ketika pelatuknya ini terangkat dan bunyi klik ya contoh gini ya saya keluarkan perhatikan ini pelatuknya terus bunyi klik nah bunyi klik dan terangkat pelatuknya itu secara bersamaan bunyinya maka ketika hal demikian sudah bunyi jangan dipaksa untuk ditekan karena ini mudah patah juga ya terutama pairnya ya itu mudah patah maka pentingnya tahu dan paham cara perawatan alat superjet kalau harganya hanya sejuta tidak jadi masalah tapi ini 10 juta ke atas loh maka perlu perlakuan yang tepat